Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya sobat ya Rudi Kurniawan channel Jadi dalam kesempatan ini sobat Saya mendapat sebuah kipas angin ya Kipas angin merek Hyundai sobat Jadi penyakitnya mari kita colok sobat ya Ya di apanya Digitalnya hidup sobat ya Hidup Cuman tak mau berputar sobat Cuman bunyi aja ya Berdengung ya mesinnya dinamonya Kalau digitalnya hidup Cuman tak mau berputar sobat Ya kita pusing berat ya sobat ya Berarti penyakit kipas angin ini cuman Macet sobat Sangat mudah ya Jadi di Di mesinnya ini kan ada lubang kecil nih ya Lubang kecil tempat Bisa kita taruh oli sobat Jadi ini penyakitnya Ini penyebabnya kering deh sobat ya Kering Jadi sangat mudah Cara memperbaikinya Di lubangnya ini Dekat bosnya ya Di bosnya ini ada Sebangsa busa untuk menyerap Oli ya sobat Jadi disitu kita masukkan olinya Sampai benar-benar Basah sobat Kita pusing-pusing Kita bantu pusing-pusing ya Biar lancar Jangan lupa dilap sobat Jangan sampai olinya Kena ke Sepul ya Ya setelah itu Kita coba sobat Ya udah memusing sobat ya Jadi sangat mudah Jadi sobatku Kalau mempunyai kipas angin Yang penyakitnya sama macam ini ya Bisa dicoba cara saya Cukup dikasih pelumas sobat Bisa itu pelumas Mesin jahit ya Ataupun Oli-oli bekas pun bisa Kalau gak ada kali ya Pakai minyak makan juga bisa sobat ya Pakai minyak makan di dapur Ya Alhamdulillah Kita pusing dengan lancar sobat ya Kipas angin ini Jadi demikianlah ya Tip dari saya Mengenai kipas angin macet sobat Jadi sangat mudah Cukup diberi pelumas Kipas angin akan lancar kembali Jadi demikianlah Saya akhiri dengan Wabilahi topik wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya